3 hal yang harus anda stop beli bulan ini supaya anda bisa lebih banyak uang dan lebih sukses ke depannya kita akan membahas hal-hal sederhana apa saja sih yang bisa kita hindari beli untuk bulan ini dimana uangnya bisa anda gunakan untuk investasi atau untuk hal-hal yang gana darurat dan 3 hal yang bisa anda stop beli di bulan ini adalah yang pertama, beli snek dengan kopi buat menyandu kopi, kadang sulit kalau gak ngopi pas kerja tapi sebetulnya anda bisa bawa kopi sendiri dengan membuatnya di rumah, taruh di tumblr tapi jika keadaan tidak memungkinkan misalkan anda sedang berada di cafe dengan teman boleh aja anda membeli segelas kopi tapi tetap harus konsisten dengan budget yang telah anda tetapkan jangan terlalu memanjakan diri anda sendiri misal anda bisa membawa snek sendiri dari rumah seperti kue dan kue kering jadi anda tetap bisa mendapatkan suasana yang menyenangkan tapi tetap bisa mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan budget anda hal selanjutnya adalah produk rambut, kulit, dan perawatan tubuh jaman now, dimana banyak banget produk skincare dan perawatan baru mereka juga menawarkan promo-promo yang menarik terkadang kita mau coba suatu produk yang baru seringkali kita gak tau apa stok produk rambut dan perawatan tubuh kita telah habis stoknya di rumah baiknya kita memiliki perencanaan dan bisa berkomitmen untuk misalnya belanja hanya satu bulan sekali untuk beragam produk-produk perawatan tersebut ditentuin tanggalnya ditentuin schedule-nya dan dengan mengatur pembelanjaan sebulan sekali kita akan mengidari pembelian yang bisa saja gak kita lakukan hal selanjutnya adalah membeli pakaian yang baru dengan adanya sosial media sering banget kita dibombardir dengan banyak informasi model terbaru dan juga banyak update-update lainnya yang bisa membuat kita tergoda untuk membelanja ada baiknya kita hidup sesuai dengan kebutuhan yang benar yang benar-benar kita perlukan aja jangan terbawa emosi sesaat karena ngikutin tren kemudian menyesal karena telah membelinya dan membuang uang yang harusnya bisa anda simpan cek kembali lemari pakaian anda biasanya terbagi dua yaitu pakaian yang umum sehari-hari dan pakaian profesional untuk kita dapat bekerja dengan lebih formal terkadang kita bisa mengaturnya dengan mix and match pakaian yang telah tersedia di lemari pakaian kita atau jika anda menginginkan satu model pakaian cek kembali apakah bulan depan anda masih inget model pakaian tersebut biasanya sudah lupa sih karena sudah ada model fashion terbaru lagi namun jika anda tetap bisa mengingat model fashion pakaian tersebut berulang-ulang dalam tiga bulan terakhir mungkin memang betul anda harus membelinya pengeluaran hidup kita bergantung dari pilihan tindakan yang kita ambil dan lakukan ciptakanlah kehidupan keuangan yang fit dan ramping untuk gaya hidup anda sehingga keadaan finansial anda bisa lebih teratur dan terkontrol demikian sharing saya hari ini klik like, subscribe, dan komen video ini ya terima kasih telah menonton saya Koci Ticandra salam miliarder selamat menikmati selamat menikmati adik